selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati beri air panas 1 sendok makan kita aduk sampai tercampur setelah tercampur seperti ini kita sisihkan selanjutnya kita siapkan wadah kembali kemudian kita masukkan telur gula pasir kita kocok sampai gulanya larut ya setelah gulanya larut kita masukkan milo yang telah dilarutkan tadi selamat menikmati aduk sampai tercampur rata selamat menikmati setelah rata kita masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit aduk kembali sampai tercampur rata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pertama kita panaskan cetakan disini aku pakai cetakan seperti ini ya kita olesi sedikit margarin setelah panas kita masukkan setelah panas kita masukkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah permukaannya kering kita balik ya selamat menikmati 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 selamat menikmati